Dua hari kebelakang tuh ada yang nginfoin ke Iki, lewat Instagram, terus dia ngirimin link gitu. Nih, akunnya namanya ketimbang.ngemis.jakarta. Jadi dua hari yang lalu saya diberikan info oleh penonton Berbagi Rizki. Dia mengirimkan lewat Instagram, satu akun yang selalu memberikan informasi-informasi tentang sosok-sosok yang sangat inspiratif. Dia ngirimin info, foto seorang ibu, namanya Ibu Mur. Dia itu jualan kopi, cemilan, lontong, sama gorengan di pinggir jalan. Yang bagus menurut Iki itu dinaikin di Berbagi Rizki. Ibu itu kayak berjualan di pinggir jalan, tapi dia tetap mempunyai rasa untuk berbagi kesesamanya. Jadi kalau menurut Iki sih bagus gitu. Cuman kan Iki butuh info yang benar-benar detail, latar belakangnya seperti apa, mungkin ibu ini di rumah ada sama siapa, tinggalnya di mana. Jadi paling Putri gimana kalau misalnya Putri buat cari informasinya. Oh iya udah boleh, tadi ada lokasinya kan di Mandala. Udah ada lokasinya. Yaudah hari ini aku sekalian jalan aja ke sana, coba riset. Terus kayak biasa nanti aku update lagi ke Iki gimana-gimananya. Nah ntar aku kasih linknya, terus aku share juga lokasinya ke Putri. Oke. Aku langsung ngeriset ke daerah Mandala, sesuai dengan informasi yang ada di Instagram itu. Sekarang aku udah di sekitar lokasi tempat dagangnya Ibu Mur, dan ini kita udah ada di sekitar jalan Mandala Raya. Tapi belum keliatan si Ibu Mur lokasi jualannya di mana. Kayaknya mungkin agak ke depan lagi kali ya. Oh itu deh kayaknya yang ada payung itu yang jual-jual kopi-kopi gitu. Nanti bapak parkir depanan aja, karena biar aku turun dulu. Terus kameranya di mobil aja biar candid gitu. Biar aku yang turun dulu buat nanya-nanya sama Ibu Mur. Aku merasa bahwa Ibu Mur ini adalah sosok yang sangat humble. Gampang ditemenin bapak gitu. Bapak udah meninggal. Udah lama? Udah bapak meninggal 2009. Bapak meninggal 2009. Sakit. Jantung. Udah lama Ibu Mur udah ganti sini? Ibu tahun 70 udah masuk ke Kota Jakarta. Masih kecil. Jadi tahun 23-an itu udah mulai dagang. Jadi masih kecil juga. Bareng bapak enggak ya dari dulu sendiri Ibu? Sama bapak juga. Cuman kalau bapak kan jangka-jangka rumah. Terus gerobaknya taruh di sini gitu? Kalau gerobak sekarang-karang ini ditaruh di sini. Kalau kemarin-marin ditarik sama tukang bajai gitu. Jadi tukang bajai itu abis sholat subuh udah nunggu di depan gitu. Emang selalu itu tukang bajainya langganan? Sampai malam juga kalau jam 12? Kalau malam lain lagi orangnya. Kalau pagi lain lagi orangnya gitu. Jadi ada dua gitu. Tapi kan kalau Ibu dari pagi sampai kadang-kadang jam 12 lah paling lama. Jadi Ibu tuh di rumah tinggal sama siapa? Sama anak. Berdua. Hai. Bukan lah. Ya udah dibuka aja lah. Maupi bulu. Berdua doang sama anak. Ada suaminya juga. Cuman suaminya juga ada gang sopulambungan di Kemang. Di situ juga aku bisa merasakan bahwa Ibu Muri ini adalah sosok yang tangguh dan juga pekerja keras. Mantu-mantu Ibu juga sayang sama Ibu. Jadi sayang. Sedangkan Bapak udah meninggal aja. Ya sayang banget sama Bapaknya. Sekarang aja aduh sedia. Bapak gak akan merasa enak gitu. Suka ada yang hutangin gitu gak, Bu? Kalau yang hutangin banyak. Terus gimana itu? Kalau Ibu gak ngerasa rugi. Kalau Ibu pasti nasa menang satu. Pada pasar nasa menang satu aja. Tapi ada juga yang itu rokok. Tapi kadang-kadang orang beli makan nasi itu apa? Gorengan aja tiga biji. Nasi 50 ribu. Nah itu udah gantinya juga. Nah kadang-kadang ada yang nasi beras. Ada yang nasi minyak. Jadi Ibu memang dari zaman dulunya waktu kecil juga gak serakah. Kalau Ibu berbagi lah ya. Kalau Ibu berbagi aja ke orang-orang gitu. Ke orang tua. Bahkan dia memilih untuk bisa berbagi ke sesama. Supaya apa yang dia dapatkan nantinya bisa berkah. Masa susah ibunya. Jadi saya sabar aja Ibu bilang. Tidak usah dirinya di Jiro. Di Jiro ya tak? Ibu Asli mana sih? Bogor. Kok Bogor? Kalau hujan gimana Ibu ini? Tutupin. Oh ada tampias itu? Ada ini. Ada senda. Nanti ditutupin ya sama Ibu. Ya udah seakal-akal aja kan? Yang penting bisa makan kan? Ibu gak pengen buka warung aja di rumah gitu kan lebih nyaman. Kalau di sini kan ngontrak. Warung masyid. Ibu ngontrak juga jaman hanya rumah kumul lah. Gak bagus rumahnya. Ibu rumah tadi di mana? Kalau Ibu rumah ada kolong. Kolong jembatan situ. Naik ke atas. Proxima ini. Ini ke sini. Oh kolong jembatan ini di proxima. Naik ke atas ada tanggul. Nah di situ Ibu ngontrak. Ikut anak sama anak. Ya sebenarnya sih kalau sama mereka-mereka Ibu udah gak boleh. Tapi Ibu jenung kalau di rumah aja gitu. Setelah itu aku langsung mencoba mencari alamat sesuai dengan informasi yang telah diberikan oleh Ibu.